Kantor Pengawasan dan Pelayanan BA dan Cukai Tipe Madya Pabian B Jambi tingkatkan pengawasan jalur perlintasan menjelang akhir tahun untuk mencegah masuknya barang ilegal dari luar negeri melewati Provinsi Jambi. Pengawasan di jalur laut seperti di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur hingga pengawasan di jalur darat Jambi Rio dan Jambi Sumatera Selatan dijaga petugas. Jika ditemukan ada pelaku yang nekat menyelundupkan barang ilegal, petugas akan menindaknya tegas. Melalui pesan singkat Kasih Pengawasan dan Pendidakan KPP BC Jambi, Heru Sustanto mengatakan beberapa jalur perlintasan telah dijaga oleh petugas dan terus ditingkatkan hingga beberapa bulan ke depan. Sementara hingga kini, BA Cukai Jambi telah berhasil mengungkap kasus penyelundupan barang ilegal yang akan masuk ke Provinsi Jambi seperti rokok, handphone, minuman keras yang ditafsirkan mencapai miliaran rupiah. Ashar, TVR Jambi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!